Komandan Rayon Militer Aradide Letda Oktovianus Sogarlai tewas diduga akibat ditembak Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM di Paniai, Kamis 11 April 2024. Letkol Chandra Kurniawan meyakini pelaku penyerangan dan penembakan Letda Oktovianus adalah OPM. Kini, jenazah Oktovianus berada dalam perjalanan darat menuju Nabire untuk disemayamkan di rumah keluarga. Mabes TNI pun menyatakan berduka atas kematian Letda Oktovianus. Pejabat Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk juga menyampaikan bela sungkawa dan ucapan terima kasih kepada mendiang Letda Oktovianus atas dedikasinya selama menjadi prajuri TNI. Sebelumnya, Letda Oktovianus keluar dari Mako Ramil Aradide pada Rabu 10 April 2024 sore, namun hingga esok hari ia tak kunjung kembali. Setelah dilakukan pencarian, Letda Oktovianus ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah Letda Oktovianus ditemukan tergeletak di ruas jalan Transena Rotali Aradide, Kampung Pasir Putih, Distrik Eladide, Paniai, Papua Tengah. Seorang warga Aradide, Natalis Degei, mengatakan bahwa Letda Oktovianus ditembak oleh TPN PBOPM pada Kamis pagi. Natalis menjelaskan pasukan TPN PBOPM lari meninggalkan mayat korban di jalan menuju Pelabuhan Pasir Putih. Saat ditemukan, ada luka senjata tajam di bagian kepala belakang dan motor yang digunakan korban tak ditemukan di lokasi kejadian. Jenazah Letda Oktovianus kemudian dipindahkan dan pemulasaran jenazah sudah rampung di RSUD Paniai. Dari kejadian ini, aparat gabungan tengah memburu anggota OPM yang membunuh Letda Oktovianus. Mabes TNI menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh OPM merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Terima kasih telah menonton!